Selalu nggak ngabelain ini orang Kristen lu, gua cukur janggut lu, gua cukur sak bulu keteknya, sak zembut-zembutnya lu, gua cukur lu. Soal membangunkan itu bukan hal yang baru, kumpulnya proses yang lama, zaman dulu itu dibangunkan dengan beduk. Yang tiga malam, sehingga orang terbangun. Dua, ada juga daerah yang bangun dengan meriam, kalau miskin itu kaino dengan meriam, bunyi meriam. Ada juga kalau di Makassar, saya kecil itu kan sireni, sireni bunyi tengah malam, dan di seluruh kota mendengarkannya. Serem ya, terus Yusuf Kalan jawabnya dengan enak aja, dulu nggak ada yang komplain, kenapa sekarang komplain? Nah iya, sekarang ada Joseph Paulus yang nabik 26, makanya banyak-banyak komplain. Dulu nggak ada yang komplain, sekarang sekali ada yang komplain, dibakar tuh gereja-gereja sama vihara-vihara. Geblek juga nih, satu nih orang nih. Kayak tadi itu, memang kumpulan orang geblek tadi itu kan, yang waras cuma sih ngabalin doang itu tadi. Emang kumpulan orang geblek kan? Karena kita nggak bisa pikir, cara berpikirnya mereka. Kenapa dulu nggak ada yang komplain, yang komplain dibakar hidup-hidup, gimana sih kamu? Aduh, dasar mayoritas mental budak, mayoritas mental minoritas ini orang-orang Islam di Indonesia ini ya. Yang waras cuma sih ngabalin, karena dia udah diteken sama Joseph Paulus yang. Dapat pesan sponsor dari Joseph. Awas, lu nggak belain ini, orang Kristen lu, gua cukur janggut lu, gua cukur sa bulu keteknya, sa zembut-zembutnya lu, gua cukur lu. Gua copot itu bilang konnya. Pakai Z, bukan pakai J, ini yang tolong yang di live chat ini, jorok kamu nih. Saya udah dimarahin sama orang-orang, jangan ngomong jorok Pak Paul. Jadi J-nya diganti Z, zembut. Masukan untuk Bapak ya mungkin? Untuk jangan emosi Pak, kalau ketemu orang-orang kayak gitu ya paling Bapak balik-balikin aja kata-katanya Pak. Kayak orang ledek aja Pak. Oh bukan, itu bukan emosi, harus bedain. Saya menghardik. Menghardik itu begitu, itu saya ngajarin Anda. Jadi kalau ada orang, ya sebenarnya kalau lagi punya masalah nih, misalnya di rumah lagi punya masalah, terus ada orang nakut-nakutin kamu, kamu hardik. Supaya spirit yang dia sampaikan itu jangan kamu terima, kamu tolak. Karena spirit itu negatif, spirit yang nakut-nakut, misalnya nih Anda lagi terlibat hutang banyak nih. Terus nanti ada saudaramu datang, iya lu ditangkap polisi lu, iya lu ditangkap, hardik aja itu, kang keras. Dalam nama Yesus, aku hardik kamu, roh ketakutan. Pergi kamu. Harus begitu, dihardik. Sebab kalau kamu udah hardik, omongannya dia itu kan masuk ke kamu. Iya. Dan akan meracuni yang lain. Jadi hardik, duh-duh ya harus kita lawan. Roh ketakutan itu harus dilawan, hati-hati. Dan itu yang saya hardik adalah roh ketakutannya. Tapi dia yang nggak mudeng, makanya dia akan kecil hati kan. Tetapi yang saya itu harus dihardik, itu roh ketakutan itu. Karena itu spirit ketakutan itu menular dengan cepat. Dan itulah kemaunya iblis. Supaya kalian semua merasa takut. Itu makanya harus jadi. Jadi harus bedakan mana saya emosi. Oh saya tidak pernah lost control, nggak pernah. Saya itu orang yang sangat kontrol sekali. Terima kasih telah menonton.